Intro Sejumlah video milik warga ini mengabadikan aksi heroik anggota Satpo PP menyelamatkan proses penaikan bendera merah putih dalam upacara HUD ke-79 RI di lapangan Kecamatan Paciran Lamongan, Jawa Timur. Anggota Satpo PP ini memanjat tiang bendera untuk mengambil tali pengait bendera yang berada di ujung tiang bendera. Mengabaikan bahaya, bertaruh nyawa, anggota Satpo PP ini berhasil sampai ujung tiang dan menarik tali pengait bendera yang tersangkut dan kembali turun. Aksi penyelamatan petugas Satpo PP ini mendapat tepuk tangan dan sorak dari perserta upacara dan warga yang menyaksikan upacara tersebut. Anggota Satpo PP ini berusaha membantu untuk menarik kembali tali pengait bendera yang terlepas dari ikatan bendera saat penaikan bendera sudah mencapai akhir. Terjadi insiden di mana tugas hampir saja menyelesaikan penibaran bendera. Bendera sudah berada di ujung tiang dan laku insya raya tetap sudah selesai. Tiba-tiba bendera terlepas dari pengaitnya. Karena aksi berani berkorban demi kelanjutan upacara pengibaran bendera merah putih, anggota Satpo PP ini yang bernama Gufron mendapat penghargaan dari pemerintah daerah setepat. Aksi patriotik Gufron anggota Satpo PP di Lamongan Jawa Timur mengingatkan kita kepada Johannes Adekala alias Johnny, bocah SMP yang juga melakukan aksi heroik memanjat tiang bendera untuk membantu pasukan pengibaran bendera menarik tali pengait bendera yang terputus saat pengibaran bendera dalam upacara memperingati HUD ke-73 RI tahun 2018 silam. Aksi Johnny pun mendapat perhatian pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo. Menjadi pahlawan masa kini tak melulu harus bertempur melawan musuh. Menjaga agar bendera merah putih tetap berkibar apapun kondisinya juga merupakan aksi bela negara dan menjadi cerita kepahlawanan di masa depan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.